Hari ini adalah hari ketiga perawatan intensif di rumah. Gimana ya perkembangannya ya? Cara ngasih makannya tuh, ya untuk sementara dia masih di tuap ya. GAME AWAY! Setelah pemenang, ada juga sekedar lipat. Ini dia giveaway tahap akhir Road to 7M subscribers The Hakim Channel. Hadiahnya adalah... Liburan Kelabuan Bajo! Wow! Dan juga... Umroh ke Tanah Suci. La baik Allahumma la baik. Wow! Caranya gampang banget! Tinggal follow Instagramnya. Lembang Underscore Park Zoo, kemudian Renovat Komodo, dan juga Irvakin75. Setelah itu, komen di postingan Instagram gue mengenai promo giveaway ini. Gampang banget! Dan ini tidak kaleng-kaleng. Ini bukan settingan. Ayo! Jangan lupa ya, pakai hashtag 7MTheHakim. Udah, gitu doang. Gitu doang salatnya. Gampang! Oh ya, untuk hadiah umroh, bisa diuangkan 25 juta rupiah. Wow! Oleh ini dapat rezeki? Asik! Oke deh, cus ikutan dan juga ya, subscribe saakim channelnya. Hai, Assalamualaikum guys. Setelah kemarin, surat kata gue dibawa ke dokter Yuli dan ternyata kena bladder stone. Nah, hari ini adalah hari ketiga perawatan intensif di rumah. Gimana ya perkembangannya ya? Apa sudah mendingan? Langsung aja yuk! Dilanjut sama suster Ipal. Salah-salah. Pak Ipal! Let's go! Laporkan dari lokasi, coy! Assalamualaikum guys! Lihat lagi sama gue ya. Kemarin ada salah satu pura-pura yang di sini atau di rumah Tukung ini. Ada yang kena bladder stone atau batu saluran keting. Hari pertama kan kemarin sudah suka saya bawa ke dokter Yuli dan penanganan pertama. Ada giniannya ya. Selama ini makannya bagus nggak kura-kuranya? Bagus boleh. Makannya bagus ya. Alhamdulillah, pas kemarin saya bawa ke dokter, salah satu batunya bisa dicuarin. Ternyata pas kemarin di ronsen itu batunya ada dua ya. Yang satu sudah mau keluar, ini yang bisa dikeluarkan, dan satu lagi di penanganan badannya ini. Tapi udah dikasih obat sama Rokan Yuli agar batunya itu bisa turun ke bawah dan bisa dikeluarkan lagi kemarinnya. Ya, mudah-mudahan semangat, semangat, semangat aktif. Semarin gue dapat curat nih. Tapi jangan tahu, jangan rasa apa-apa. Tanggal 16, treatment paginya, dia harus dikasih prejalit, bukan satu cc. Dan untuk siang jam 12-nya, dia harus makan, tapi harus disuap. Terus, sejak di jam 5 ada pemberian pediatri lagi, terus satu cc. Terus, setiap harinya dia harus direndam seperti ini. Hari ini gue bakalan update soal perkembangan kura-kura kisah ini. Gak tahu nama siapa, gue belum tahu. Gue bakalan nyuapin dia, terus dia sambil ngecek lagi. Bakunya mudah-mudahan, dia cepat keluar, pasti bisa keluar dia yang belum bisa diame. Oke, sekarang kita, dia belum makan, sudah di malam sih. Tapi udah dikasih prejalit tadi. Jadi, cara ngasih makannya tuh, ya untuk sementara dia masih disuap ya. Karena pangka kemarin pengangkatan batunya itu, jadi agak sedikit berkurang nafsu makannya. Jadi, kita ada salah satu makanan yang bisa dicairin dan bisa disuap ke kura-kura. Masih makannya sedikit-sedikit ya. Karena kalau misalkan langsung masuk satu cc, dia bakalan muntah. Ya, kalau untuk makan, dia dikasihnya sehari sekali. Kalau untuk pedialitnya, dia dikasih satu hari dua kali per satu cc. Jadi, dia dikasih pedialit agar gak dehidrasi sih. Cukup untuk perkembangan. Mudah-mudahan dia sehat, sehat kembali, terus bisa main-main lagi sama temen-temennya. Sampai jumpa. Wah setelah perawatan yang cukup intensif selama 4 hari Perkembangannya cukup baik guys Alhamdulillah Semoga Blender Zone-nya cepat keluar ya Kasian suka tanya Tunggu update selanjutnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!